Sedara Universitas Gajah Mada membantah isu ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo digugat ke pengadilan terkait tudingan ijazah palsu saat mendaftar Pilpres 2019 dan 2024. Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia menyebut Presiden Jokowi memang tercatat masuk sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. UGM memastikan ijazah jenjang serata satu Presiden Jokowi asli dan sah. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo, dan yang bersangkutan dengan benar-benar menyusah Fakultas Kehutanan UGM. Kita langsung konfirmasi soal ijazah Presiden Jokowi. Saat ini kami sudah bersama dengan Ari Sujito, Wakil Rektor bagian kemahasiswaan dan alumni UGM. Selamat petang Pak Ari. Selamat petang Mas Ibrahim, selamat petang para pemeriksa. Pak Ari tadi disampaikan bahwa UGM bantah soal tudingan itu dan bilang soal ijazah Jokowi itu asli dan juga sah. Bagaimana sebetulnya data-data dan keaksipan mahasiswa Pak Jokowi di UGM? Kalau berkenaan dengan ijazah S1, ya kita memang cek secara mendalam, memang data-data yang ada. Memang asli dan prosesnya memang masuk tahun 80, lulus tahun 85, dia mengerjakan studi, mengerjakan skripsi juga, semuanya ada. Ini sebetulnya upaya UGM melalui rektorat untuk mengklarifikasi supaya tidak ada spekulasi berlebihan. Karena sekarang lagi menjadi sorotan di publik gitu. Saya ingin tanya juga, jadi kalau posisinya UGM ini seperti apa? Karena kan yang diguat itu ijazah dari SD hingga SMA. Nah kalau UGM, apa konfirmasinya? Apakah karena banyak juga isu yang beredar di media sosial? Pak Ari? Iya, iya memang. Orang kan mengait-ngaitkan, terus UGM, kenapa UGM diam, begitu. Nah ketika publik ini, atau sebagian netizen dan pemberitaan itu cenderung main-main dengan UGM, ya tanggung jawab moral secara kita harus melakukan penyampaian kepada publik supaya tidak ada spekulasi berlebihan. Pak Ari, dari Sivitas UGM juga tentu sudah melihat ya, tadi di media sosial ada banyak postingan, termasuk yang disorotan adalah postingan Dr. Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa yang soal ada perbedaan ijazah Presiden Jokowi dengan ijazah alumni UGM lainnya. Kalau Anda lihat bagaimana sih soal yang dipertanyakan, misalkan soal phone, kemudian juga tidak ada nomor sertifikat juga, ada yang memposting itu Pak Ari? Jangan berspekulasi ya, saya akan sampaikan, karena itu kalau mau melakukan itu, mari datang kita buktikan, dan jangan membuat spekulasi yang tanpa ada data yang memadai. Karena itulah, sebetulnya Rektor menyampaikan itu supaya tidak spekulasi ini menciptakan kebingungan masyarakat. Karena itu kalau memang ada tuduhan itu, mari kita datang misalnya, lihat ijazah S1 juga oke, enggak ada masalah sejauh ini. Diterasibkan ya ijazah Pak Jokowi di UGM, pasti dan jamin UGM bisa menunjukkan jika memang diminta. Iya, di ijazah S1 kita memiliki dokumen-dokumen lengkap, bahkan skripsinya, surat pembebasan sudah selesai mengenai studinya, terus mengenai peminjaman buku, pembimbing skripsinya siapa, judulnya apa, pengujinya apa, semua yang ada. Nah itu yang memang data kita, domen kita di situ. Sekarang itu di luar materi yang dibukat oleh seseorang, tapi kita ingin karena Universitas Kejamatan ini kan milik publik, supaya juga punya tanggung jawab secara moral untuk menghargifikasi sejauh supaya tidak ada spekulasi. Tadi juga sebelum siaran saya sempat lihat dulu Pak Ari bagaimana sih skripsinya Pak Jokowi, bahkan ada ya yang soal penggunaan pembuatan kayu lapis itu ya, ada di perpustakaan UGM itu ada sebetulnya ya Pak Ari ya? Iya memang, memang kita masih ada itu data-data, bahkan fotokopi yang terlegalisir, terus ijazah SMA yang juga masuk juga ada gitu. Gitu, jadi sekali lagi ini bukan semata-mata karena Jokowi, siapapun alumni kita kalau butuh klarifikasi ijazah juga boleh. Gak apa-apa, kita terbuka. Pak Ari kalau sekarang momennya banyak alumni yang juga mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi ini bagaimana dari UGM, karena kan sama dua-duanya alumni ini, agar mencerahkan juga ke publik bahwa duduknya betul, ijazahnya sah dan asli. Iya, ya ini yang makanya kami lakukan konferensi pers, itu untuk mencegah spekulasi perlebihan. Karena bagaimanapun juga kita bangun kondusivitas. Saya kira hak semua orang, setiap orang untuk mempersoalkan benaran hukum, tapi tanggung jawab secara moral, UGM untuk menyampaikan itu supaya bagian dari literasi kita. Kalau dari UGM ini kan gugatan sudah masuk di Kementerian Negeri Jakarta Pusat. Nah, kalau dari UGM, kena tidak digugat, apakah akan masuk dalam proses hukum, misalkan menawarkan diri untuk menyampaikan bukti-bukti yang legalnya atau bagaimana Pak Ari? Enggak, kan materinya itu bukan menyangkut dengan ijazah. Ya kita menghormati proses itu, dan sekarang nanti proses hukum ya akan menyampaikan ke publik juga. Tadi kan Anda singgung soal, ini sudah spekulasi, spekulasi yang terlalu jauh. Artinya bisa dikatakan apakah ini spekulasi juga yang ada indikasi politisasi Pak Ari di tahun politik atau bagaimana sih si Vita Sugim melihatnya? Ya saya kira orang bisa punya langkah apapun. Orang bisa punya sikap apapun. Yang penting akutabel, yang penting tidak menyugih sesuatu yang hope. Ya biarlah kita hormati proses hukum, dan literasi ini sangat penting untuk memastikan agar kebebasan itu bermakna untuk membangun kemerdapatan kita. Oke, tapi selain konferensi pers, apalagi yang akan disampaikan oleh UGM agar isu ini tidak semakin membesar dan juga mencerahkan nih publik Pak Ari? Ya kalau kaitannya dengan institusi UGM, sekali lagi UGM harus bicara, makanya sudah bicara itu. Tapi kalau proses hukum soal ijazah yang lain, saya hormati hukum aja biar berproses. Baik, tapi sudah ada jaminan kalau ijazah Pak Jokowi serata satu di UGM asli dan juga sah dan UGM bisa membuktikannya ya? Baik. Dan ada data, ada dokumen, kita terbuka aja. Baik. Pak Ari, terima kasih banyak. Ari Sujito, Wakil Rektor bagian kemahasiswaan dan alumni UGM telah menyampaikan bagaimana sebetulnya klarifikasi dari UGM soal tudingan ijazah palsu milik Presiden Jokowi. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.